Buang di antara tindakan kita dalam keseharian. Umumnya yang kita buang, hal yang sudah tidak berguna. Tidak saja hal yang sudah terpakai, juga yang sudah selesai masa pakainya. Dengan dibuang, berarti sesuatu itu tak punya nilai lagi. Selain benda atau barang, yang kerap juga kita buang adalah sesama kita. Ada yang dibuang sebagai kekerasan fisik, ada yang dibuang sebagai pengabayan tanggung jawab, ada yang dibuang sebagai korban persaingan, ada yang dibuang sebagai upaya pengasingan. Mereka sering disebut dan menyebut diri orang buangan. Dalam kitab Raja-Raja, diceritakan tentang pembuangan orang Israel ke Babel pada masa Yoyakim sebagai Raja. Nebukad Nisar mengangkut Yoyakim ke pembuangan di Babel, juga Ibunda Raja, istri-istri Raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, tujuh ribu orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, seribu orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawah oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Bangsa Israel menjadi orang buangan. Mereka dibuang dari Yerusalem ke Babel. Dibuang dari kediaman dan kota suci kebanggaan mereka, ke tengah bangsa lain sebagai wilayah baru yang akan serba asing. Bukan Nebukad Nisar, tapi Tuhanlah sesungguhnya yang membuang Israel. Membuang yang bukan berarti mencampakan. Membuang sebagai cara didik Tuhan, untuk kembalikan Israel pada kesetiaan. Dibuang untuk dibuat lebih setia. Mari, biarkan diri menjadi orang buangan Tuhan, demi yang lebih baik, sesuai maksudnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn